Baiklah, kali ini adalah konten yang gue seneng sekali ngerjainnya dan dalam rangka supaya nggak di-take down dan di-claim sama yang punya gue akan bikin ini jadi di-monetize, jadi gue nggak nyari duit dari sini gue cuma pengen bilang aja sama lu itu pun kalau gue nggak salah masih ada resiko di-take down kalau misalnya terjadi yaudahlah mungkin gue naikin di Instagram gue karena niatnya kan mau cerita aja sama lu dan mengapresiasi musisi-musisi favorit gue gue hari ini mau ngasih tau top 5 lagu rap Indonesia favorit gue sepanjang masa let's do this oke, jadi disini gue akan mainin lagu-lagunya udah gue sambungin sama speaker gue terus gue akan ngasih tau lu 5 lagu rap Indonesia favorit gue dari posisi 5 ke posisi 1 ini sepanjang masa ya ada yang lagu lama, ada yang lagu baru dan rencana gue mau akan ada honorary mention karena sebenernya banyak lagu yang gue suka yang nggak masuk dalam top 5 mau gue sebutin juga oke, kita akan mulai dari posisi kelima ini datang dari rapper yang lagunya gue cari di apa namanya, gue cari di Spotify, itu gue nggak nemu atau mungkin gue harus pake nama lamanya ya coba gue cari eh iya bener iya bener-bener pake nama namanya dulu soalnya namanya dulu dan sekarang beda di posisi kelima lagu favorit gue Lazy P saat itu masih Lazy P sekarang namanya Lazy ini adalah Seribu Jalan gue akan mainin lagunya untuk lu ini lagu pertama kali gue ketemu sama Lazy ini lagunya mesti dengerin Lazy itu brilliant sekali he's an awesome lyricist mesti dengerin lagunya mesti dengerin nerimanya wordplaynya it is already a classic yeah yeah um impiku macam mitos banyak yang tak percaya tapi ramai hendak ikut bila mulai berjaya ku tak bisa diperdaya seraya musuh minta maaf tapi bukan hari raya wuuuh waktu kau berpesta ku buat rekaman setiap malam aku terjaga walau tanpa pengamanan dan tak sedikit orang disini yang masih berci kami tidak natural tapi pernah aku alami yeah Tuhan buat skenario tapi usahaku lebih teguh dari Mario masuk ke studio ditolak radio tetap lahirkan karya musikku bagai MBO oh oh uh ku tulis mirip yang buat orang yang tak tulis lagu ini melirik ini baru tolok dan aku sudah ditolok biar waktu yang bicara tapi ku ancang dialog uh waktuku tak banyak jadi ku tak nyenyak panau senyap semangat ku tak nyenyak kau bilang aku akan bertemu kegagalan aku tak peduli aku punya seribu jalan aku punya seribu jalan ada seratus tantangan aku punya seribu jalan aku punya dua kaki tak ada batas mipi seribu jalan dan tutup baru buka aku punya seribu jalan Lace di posisi kelima Lazy P dengan seribu jalan untuk yang udah pernah download digital download film dokumenter gue yang judulnya Menemukan Indonesia lagunya Lace ada disitu justru gue pengen banget naro Lace lagu seribu jalan di dalam film dokumenter gue terus gue ngerasa aneh kalau tiba-tiba cuma ada satu lagu akhirnya gue cari lagu-lagu rapper Indonesia untuk dimasukin jadi soundtrack dan yang lagu seribu jalan ini apa namanya gue taruh di bagian ketika gue bercerita soal London kalau gue nggak salah nah Lazy ini adalah young phenom fenomenon udah dari lama sebenernya Igor suka cerita Igor Saekoji cerita dulu kan dia suka bikin rap asongan sorry hiphop asongan kalau gue nggak salah yang dia keliling-keliling terus dia di parkiran kayak ruko gitu terus buka apa namanya bagian belakang mobilnya terus speakernya ngeblast beat yang dimasukin dari temen-temen seorang boleh ngerap dan segala macemnya dan Lazy pada zaman itu udah dateng masih SMP masih SMP dong ngerap dan sekarang dia adalah salah satu rapper yang salah satu yang terbaik menurut gue lu kalau nyebut kalau minta gue sebut top 5 rapper Lazy masuk menurut gue he is the new and upcoming king legendary status already dan gue punya lagu barangkan sama dia yang judulnya nggak berhenti featuring Iwake dan Lazy ada di Spotify Jukes dan kawan-kawan juga jadi itu adalah Lazy di posisi kelima kita akan masuk ke posisi keempat lagu ini nggak banyak yang tahu gue sadar persis nggak banyak yang tahu tapi lagu ini gimana ya lagu ini by the way lagu yang berikut ini ini adalah musikalisasi dari sebuah puisi kasih gue waktu dulu gue lupa sebentar ya ah ya ini dia jadi lagu ini adalah awalnya puisi karya Sutarji Kalzombahri yang kemudian dimusikalisasi oleh salah satu grup hip-hop terbaik Indonesia Soul ID ini adalah lagu yang liriknya gue suka banget kemudian musikalisasi juga gue suka banget Indonesia banyak nggak tahu lagu ini bahkan mungkin nggak tahu albumnya Like Love Life tapi ini adalah salah satu lagu favorit gue udah masuk top 5 ada di posisi keempat ini dia Soul ID berarti dengan jembatan maka lebih baik aku membaca wajah orang berjuta wajah orang-orang yang berkiri satu kaki dalam penuh sesakit kotak wajah yang ditilang malah yang matanya letih menyimak datar lowongan kerja wajah yang tercapik-capik dalam pengabang berik sepatu wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan wajah yang hanya mampu jadi sekedar penonton yang taklah sekedar di berbagai plaza menjerit, meletih, merolong, mengucap tanah air kita satu bangsa kita satu bahasa kita satu bendera kita satu tapi wahai saudara satu bendera kenapa kini ada suatu yang merasa jauh beda di antara kita sementara jalan-jalan raya megan dimana-mana menghubungkan kota kota jembatan jembatan tumbuh kokok merentangi semua sungai dan lemah yang ada tapi siapakah yang mampu menjembatani jurang di antara kita di antara kita panah air kita satu bangsa kita satu bangsa kita satu bahasa kita satu bendera kita satu semuanya panah air kita satu bangsa kita satu bangsa kita satu bangsa kita satu bendera kita satu di lembah-lembah pusam pada pucuk tulang kersang dan otot lindu mengerang mereka pancangan koyak-koyak bendera hati dipijak ketidakpedulian para saudara karibis tak mampu memujuk pengibaran yang lalu tempat tangis mereka menyanyi padamu negeri air mata kami padamu negeri air mata kami wuuu gila ini lagu guys gila ini mungkin beberapa diantara dulu pernah denger gua ngomongin pentingnya kita sebagai bagian dari negara kepulauan itu membuat jembatan yang mempersatukan ketimbang tembok yang memisahkan itu adalah sesuatu yang gua percaya dan itu adalah pesan yang kurang lebih tersirat dari lagu Soul ID tadi itu diambil dari Like Love Life triple album kalo gua gak salah dari Soul ID double CD double CD tapi ada beberapa bagian apa triple CD gua lupa deh masih ada tuh disitu tapi ini keren banget sih di posisi keempat itu adalah jembatan dari Soul ID nah di posisi ke tiga ini adalah emm jadi sebenernya mereka berdua ini sebenernya grup gede di 90an sekarang nama mereka legenda grupnya lalu salah satu personelnya bikin album solo di tahun 2015 album solo itu keren gila salah satunya dia featuring si salah satu dari berdua itu featuring dengan si temennya itu ini adalah sebuah lagu dari album Doys Oblivion judulnya kalo gua gak salah eh kalo gak salah ini adalah lagunya dia featuring sama Eric Probst dari Black Kumuh makanya disini Distrik 21 with Black Kumuh ini lagu pinginan sendiri ya Jakarta butuh orang yang tegas dan keras karena kota ini kota bandit datang bukan dari kalangan penyanyi terpahat ketidakadilan mulutku sembunyi menjadi saksi dari militer istirahat waktu seolah terhenti mimpi buruk di subsidi pikiran terpasing suara dipungkam dada senjana membusung IMF datang menikam garis terdalam agraris habis terokupasi suara-suara palsu gemah kali dibanisasi dari gang sempit tempatku berasal hilang disapu kaki titan beton dan asfal rakyat kurus kering butuh lebih dari suplemen terlalu sibuk kemukan anggota parlemen satu tiran runtuh muncul seribu kembali tertawaan jayalah 021 kota yang bisa haja menjelma menjadi metropolis urbanis hedonis sepapan nekrosis tempat lahirku kebanggaanku istri 21 istri 21 mesti dengerin bagian waktu eric masuk dengerin dengerin lupakan any arrow stencil murahan pasar senen di dekadesi muslah curmia piramen para penzina dalam bilik warnet sibuk beronak nih saat oknum birokrat merambah lokasi prostitusi bro mochora saling baca perambutkan lahan parkir bandit pemerintah kongsi dengan naga partikel wuuuuhh monopoli proyek ambtutlah selenjakkan sayeng lempegan negara telah kehilangan dibawa disalah kesidukannya untuk mencari muka pejabat beda tipis dengan penjahat melindung konsorsium judi bakara kota ini milik triad dan kriminal polisi hantamkan baton adalah terminal ngeperlap kota yang gusam serupa CCTV rakun sifil acah watak bagai zombie tempat lahirku kebanggaanku distrik 21 gimana mimpi deklinasi dan depresi minyatu ini erik gila lagi nih terkungkung oleh pemikir jahat kuris rawa esekuti padeva tomimuka bikin korusi terkesan solusi media strategi mengais profit tinggi rakyat berlumur keringat pemerintah gila hormat ada bodoh kredibilitas martabak wuuu kumpul di piring terbang dekat privi bicara wakil hati tapi malah menyakiti propaganda jadi agenda otak gila berita nirmana ku betah karena tradisi keluarga tanjepit di tengah kota baja teknologi berkembang seiring muda batik soto peringatan ku terlihat bak sebuah logo berlomba para pos kelocok bermanifacto dengan bruta psycho ini ungkapan dari black kumu apa yang mau jadi di distrik 21 wuuu gila 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 guys gila ini lagu buset gak ada gagal gagalnya ini gila ini lagu lo kalo misalkan gak tau banyak tentang hiphop di Indonesia kalo ada satu grup yang lo mesti pelajari black kumu they're crazy nah kita akan masuk ke lagu kedua ya dari top 5 ini ada di urutan ke gua kedua ini lagu juga udah lama gua cari di spotify ini gak ada jadi gua mohon izin gua akan buka dari youtube tapi youtube nya grup ini tuh gak bener youtube dari grup rap legendaris yang video klipnya itu belakangan gua baru tau yang bikin anggi umbara ini adalah lagu yang saking gua sukanya kan gua punya ini ya gua punya album mixtape judulnya pembalasan mixtape itu untuk yang gak tau jadi rapper di Amerika Serikat biasanya pada zamannya kalo seseorang pengen nyari nama di skena hiphop di Amerika Serikat terutama mereka nge-rap di atas lagu orang jadi kadang-kadang rapper kan suka ngerilis lagu abis itu mereka ngerilis musiknya kosongannya supaya orang bisa freestyle di atasnya atau ngisi di atasnya udah gitu ada zamannya orang-orang tuh apa namanya salah satunya yang gua inget banget fenomenal nih adalah Lupe Fiasco Lupe Fiasco dan juga banyak rapper lain dia ngerap di atas musiknya orang terus didistribusi deh terus namanya karena dia ngambil musik yang populer tapi diisi liriknya dia yang juga keren nah terus udah gitu 50 Cent langsung mengganti permainan mixtape itu dengan apa dengan brilian terus namanya gede dari situ terus kalo gak salah Lil Wayne juga sempat dominan di mixtape tapi terus intinya mixtape adalah lu ngerap di atas musik rap yang udah terkenal untuk lu nyari nama tapi waktu itu ini adalah pemanasan itu dia nama mixtapenya mixtape pemanasan menuju album pembalasan gua biar ada pengondisian menuju ke sana nah sangking sukanya lagu lagu ini akhirnya gua bawain di mixtape gua ini adalah lagunya Neo judulnya adalah Bintangku keren gila let's go ininya sinar bulan sudah tak terasa setelah 4 bulan lama kita berpisah sebenarnya aku masih ada cinta tapi mengapa kau buatku kecewa mendapat kamu bagai ikuti audisi ada yang terpilih ada juga yang tersisi waktu betulan waktu itu aku yang dipilih karena punya nilai plus yang bisa diraih mengenalku saat pintaku bersinar keran kau langsung bilang padaku kata sayang cintamu katanya untukku seorang sekarang kau jalan dengan lain orang eh katamu andai saja ku orang biasa kau akan cinta apa adanya tapi saat pintaku redup sementara kau bilang putus setelah kau ambil sementara ya sudah aku pasrah karena pintaku kan bersinar lagi ya sudah ku akan menyerah biarlah sewaktu yang menjawab nanti hey gadis cantik kau puras isi kantong bagai sang penodong mengambil dompet juga kosong ku pikir ku takkan kena pohong tapi sekarang ku tak riak minta tolong bagai sebuah mobil import perawatanmu bikin kantong rada tekor jalan bersamamu buat otak pria berpikir error bahwa andai buru-buru bikin adegan kotor cemburu dengan para pengemarku hingga gerakku menjadi tak bebas seperti dulu ku cuma ingin kau setia menunggu kamu akan menjadi pengganggu dalam hidupmu wuuhu aku pasrah karena pintaku kan bersinar lagi yang sudah ku takkan menyerah di dalam masa aku suka yang ini tapi lirikku membuatku terbius wuuhu sekarang order lagi lesu aku bukan diam dan terduduk malu ku masih terus berusaha melaju bersama lagu bersama temanku bersama pergaulanku wuuhu 2005 dengan microphone LUI院 TAN wuuhu gila 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 guys. Put some respect on their name. Lots of respect on their name. Neo. Gila. Gue sedang sendiri bikin konten ini. Gimana nih guys? Di takedown gak ada sama orang-orang yang punya lagu? Ntar kejadian kayak-kayak-kayak lagi di takedown sama label. Musisi sih gak kenapa-kenapa. Labelnya yang kesel. Oke. Bentar lagi gue akan masuk di posisi ke satu. Top 5 lagu rap Indonesia favorit gue. Tapi sebelumnya gue mau ngasih seperti honorary mention nama-nama dan lagu-lagu yang gue juga suka banget. Tapi karena ini top 5. Kenapa gue bikin top 5? Karena bumper yang gue punya top 5. Jadi gue bikin top 5 aja. Gue mau ngasih tau 3 lagu yang juga gue suka banget sebelum kita masuk ke posisi ke satu. Yang ini juga gak gue temukan di Spotify ataupun di Jux. Tapi gue nemu di Youtube. Youtube yang punya lagu. Gue rasa ini kombinasi maut ya. Tapi rapper-nya yang namanya Jomelian. absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Dan bersama dengan ini kan sebenernya track-nya Mardial ya. Kolaborasi sama Jomelian. Kayaknya Mardial yang produce judulnya Sakaratul. Gue gak tau udah pernah dengar atau belum. Tapi ini gila banget. Ini ada satu flow-nya Jomelian yang keren banget. Saking keren ya. Saking gue sukanya. dan gue gak gak gue bahkan bilang secara terbuka flow-nya itu gue pake di lagu gue di album pembalasan yang ada di Spotify yang judulnya judulnya apa ya? Anjay gue lupa lagu gue sendiri ya. Sebentar. I have to. I have to. Sebentar ya. Pembalasan. Panji. Pembalas. Gimana sih lu? Pembalasan. Nah ini dia. Yang judulnya Satria Piningit ya. Lu dengerin dulu aja. Ini keren banget nih. Sakaratul Mardial Jomelian. Dengan sana pendek aku terima bit ini Aku masih independen juga tampan hingga kini Aku sangat peduli dengan opini mu yakini Suatu hari nanti yang kau bisa mendekati Pantahku yang cantik dan cium sepenuh hati Bagi cinta yang sejati aku bantu selebrasi Dengan penetrasi pacarmu ku geletakan Setelah ku legakan apa perlu ku jelaskan Jangan lebih detail sentuh hal yang sentimental Aku tidak enak hati Macam makan tanpa fitsen Aku masih ereksi gencut rima selanjutnya Barisku beres setiap sesi ku hancurkan Jangan kau ragukan cukup kepalanggu kan diam-diam Barisku yang maju unjuk kalian Harap pakai elm Ostrox Seleksihan Dibalasan untuk beat yang ganda ku cuti Tidak kalamanku tidak kenal Leti adalah yang tinggal Anda selalu pilah lepatkan bar Pindah ledakan Tinggalkan gandor aku tinggal Terlalu semua tinggal Kenangan itu pindah Di mampang aku 1% Tambah 1 stres Dengan sakin kompes Aku turka kota juwa pamerontagenya Kegarotaku Kisah Lokal Karena intonasi Si inkarnasi Kutca deklarasi Untuk reformasi Untuk kerjaannya Suharto yang Gasi Mending kok kide Dibanding kok pide Ya kamu Sinecomendan Mati gue guys Mati gue Gue kadang-kadang kalau dengerin lagu-lagu Rap Indonesia kadang-kadang gue mikir gue ngapain ini Tapi gue masih ngerap karena gue suka ngelakuinnya dan karena ada yang nungguin Gimana dong Kalau lo gak suka lagu rap gue yaudah Berarti bukan lo yang nungguin Karena ada orang lain yang nungguin Gila gak sih Gila men Ih Sakit Itu Honorary mention yang ketiga Yang kedua Ini ada di Instagram Eh sorry Ada di Spotify Ada di Jux Ini sebenarnya Satu album Sama Yang tadi tuh Yang Distrik 21 Dari albumnya Doys Young Oblivion Tahun 2015 Tapi yang ini Dia kolaborasi Sama Mork Vanguard Dari Homicide Dan sebelum gue lanjut Gue tau Orang pada mikir Lah Si Panji Ternyata lo juga Suka Ucok Ya Yang bilang Gue gak suka Siapa Emang gue pernah Back and forth Sama Ucok Tapi kan Kan kayak gitu Di hip hop Kalau ada yang Nyolek nama lo Masa lo gak Colek balik Emang gitu kan Gue gak tau Ucoknya ke gue ya Gak peduli juga gue Saya akan memegang Masa-masa indah kita Di kampus Fester DITB Ucok Kau mungkin benci aku Tapi aku ingat Banyak kisah tentang kita Dan Ini lagunya Judulnya Testament Kayaknya tracknya Yang produce Ucok deh Gue juga gak tau Gue ada CD nya Dimana gue taruh ya Ada CD nya gue Ini juga lagu Keren banget Lo mesti denger nih Habis nge-break ya Cuma sebentar kok ya Kasetnya ngadat Apaan tuh si breakdance ha Aku baca di koran Itu tari jila-jilaan Tarianmu bagus kali Kebedaan orang luar Ibu bilang bagus Gila Ini yang masuk Dois duluan nih Tapi Ucok pas masuk Juga sakit Jodois Testify Kimpitan kejenuhan Akan sendi Yang muka tuti aditama Serta mimpi kepemilikan Diamondback edisi 85 Terpiklah bocah Dari sempit Namutin pada Jakarta Lupakan siaran niaga Jargon dekade Ini kejolak Kau lah muda Pahlawanku turbo Bukan pesulak Kurikulum Sebangsa nuk Ngetesu santu Bu ini saksi barisan tren Misalah lawakan gepeng Dan anak kolong menteng Acim kan deceng Dari setiap budi Tosari hingga senayan Menjadi buboy Hanyalah sedua impian Dan nasi atas asfal keras Lapangan monas Tersengah suara rakyat lawas Yang merampas Lalu kusam di TV Dan randi MC Hero baru datang Sebagai penyelamati maji Hip Hop sent out in the park Yo We used to do it out in the dark Hip Hop sent out in the park Yo We used to do it out in the dark Hip Hop sent out in the park Ini adalah sebuah momentum Dengerin Ucok pas masuk Hip Hop sent out in the park Yo Bukakan hotel Untuk letak Melancat balik Tidak bumbuk Superjawat 83 Memori 8 Holi anatomis Enapan timan Niwayan prosa Penembusan kontra perhalan Menyambat rontan Dan kuman Stikker sensat jendela Nasi yang banal Lahi di bawah Terani Hako Perhutang inspirasi Benar bumbuk Sutuan di jatuh Di era LL Kulcei Meris radio Dan TV Di dominas Yang mengkosong Tidak warung Rupa peran Dapan buluhan Bertahan di era Petrus Rep pembawa Dupa berkawan Dengan arkan Berkamingkan hasil Berkarang Sebarisan penjaga Nala dan waras Mempelajari Rakim Pujurek Benih Jomba Pi dan militansi Rima yang berkobar Hidup terperanjir sama Pasca semasa Seharikan dan rasingan Datang menggadang Menembus Bakar Wah gila Gila nih guys Gila nih gila Ucok mau boleh lah Ngomong apapun sama gue Boleh lah Bebas loh Dois Ucok Bebas mau ngomong apa juga Sama gue Aduh Damn yo Wuh Wah Keren banget Sakit jiwa Oke Sebelum gue lanjutin Ke top 5 gue Dan masuk ke posisi Ke satu lagu Rap Indonesia Favorit gue Sepanjang masa Ada satu lagi Banyak juga yang gak tau ini Paling hip hop Head saja Anak-anak hip hop Pindo mungkin tau Tapi ini sebenernya adalah Super group Yang luar biasa Tadi kan gue cerita Soal Black Umu Ada Namanya Sweet Martabak Pasti lo pernah denger Lalu Sweet Martabak Dan Black Umu Pernah gabung Jadi sebuah super group Namanya Peace Squad Itu album Judulnya Eyo Albumnya kayaknya ya Kalau gue gak salah Iya bener Eyo Ini album Satu album Keren semuanya Keren Bersyukur lah lu Bahwa Album Peace Squad Eyo ini Ada di Spotify Mungkin ada di Jux dan kawan-kawan Tapi bersyukur lah Karena dia dulu munculnya Dalam bentuk kaset Gue gak bisa nemu sidinya Kebetulan Saya berteman dengan Andrew March Seorang producer Yang juga punya lagu-lagunya Gue bisa punya akses terhadap Lagu-lagu itu Nah sekarang Lu kalau misalnya Pengen belajar Hiphop Pindo Pengen belajar sejarah Ini lu pelajari Peace Squad P Squad Album yang Eyo Satu album Sakit jiwa semuanya Tapi yang paling gue suka Karena memang Ya pada zamannya Emang ini track yang Yang meledakan Ini ada satu Judulnya Goyang Yang juga gue Gue bikin rap di atasnya Di atas lagunya Untuk Untuk Mixtape gue Yang pemanasan Yang ini judulnya Goyang Yang edisi normal ya Yang bukan featuring Iwake Yo Yo Well ini noise noise Mau bicara Janganlah bertanya Karena kau takkan mengerti Sebelum ku selesai Jadi jangan bising Santailah Atau ikut bergoyang Bersama dengan kami Men Kini ramah musik ini Tak peduli Kau dimana Hidupmu akan berada Meskipun kadang Dan memang kita Terbatas online Dua surah Bentangan tujuh samudera Yodi Vietnam Bandung Bali N.W.C Purabaya Afrika, Colorado, Tokyo, Rio Jakarta Fultu Mboka, Manila Jangan kau semua Henti berdansa D.O.Y.Z D.A.N.O.Y.Z Tidak ajak kau Untuk hilangkan beda Ras yang membatasi Kita Irma ini Begitu kuat Defensa dan bebas Jadi mari semua goyang Lembakan tangan Ke atas Afrika bergoyang Yo Afrika bergoyang Yo E Orang Eropa bergoyang Yo E Asami pun bergoyang Yo E Amerika bergoyang Yo E Ataing kau bergoyang Yo E Juru Buni bergoyang Yo E Yo E Yo Yo E Putar lagu Kesukaanmu Putar laguku Takkan nada-nada Merayu goyang Tak temumu Kau terasa irama Bahagia menjelma Di antara sepinya malam Di dunia Jangan malu Bila padatmu Tak bisa bergoyang Biarkan hentak Kamu segini Yang mengerahkan kaki Sekali lagi Coba terus Tidak kau bisa Sekali lagi Kita akan bergoyang bersama Keliling kota Naik diaman Di sini waktu Bidik di muka Di sebelah temanku Yang sedang Bekerja Pendalingan mobil Supaya baik jalan Selamat sampai Di tujuan Lupakanlah cerita lama Yang menggantung Lupakanlah mimpi Mimpi burukmu itu Aku kaum kita semua Sama saja goyang Goyang kita di sini Bergembira Mojonget 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 Terserah Petik semua senang Jangan lagi marah-marah Wuh Yo ee Yo ee Lo harus dengerin Terus aja sampai ujung Aku keren gila Oke Mari kita masuk ke Lagu nomor 1 Favorit gue Gue rap Indonesia favorit gue Sepanjang masa Datang dari rapper Yang gak mungkin Gak gue sebut Namanya Karena dia adalah Bagian gue tumbuh besar Bahkan bagian semua Orang yang suka Hip hop Rap Di Indonesia Tumbuh besar Dari Iwake Ini adalah Malam indah Malam indah dari Iwake Nomor 1 Ditopat gue Wuh Menunjukkan kekuatan Yang meninarik di setiap kehidupan kota Dan warna-warna terlihat di jalan Sana Menerangi setiap sudut-sudut di kota Orang-orang Banyak yang berlalu-lalang Untuk mendapatkan Atau mencari uang hiburan Dan apa saja yang bisa kita lakukan Untuk menikmati malam yang begitu menampang Nonton TV Nonton TV Nangan lupa lupakan Barang kegal Mari kita hilangkan Karena malam ini terasa sangat indah Membuat siapa saja Tak akan bisa di rumah Nonton TV Atau ngantar apa saja Sama-sama Atau sama Sing it bro Melirik indah Terlalu merangis Dan selalu merangis Oke Ya Sama-sama Jalan Langan Mulai Sedang Waktu yang Sangat tempat Pertuang Dari rumah Dan bagi Mengikut Kaki ini Melangkah Selamat Jalan 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 Untuk merasakan tangannya Hingga kutuk Beduk Karena semua orang sedang bergembira Dan ku tak tahan cuma melihat saja Satu-satu mereka berlalu Lalu mereka pergi dan berlalu Ha? Ke disco Karena malam ini malam yang indah Kusama teman-teman ku Ku bercana dan ketawa Bebas lepas Oke itulah tadi top 5 Lagu rap Indonesia favorit gue Sepanjang masa Respect untuk semua nama-nama yang gue sebut Respect untuk semua anak hip hop indo Yang masih berkarya Maaf kalau gue mesti mainin karya lo di youtube gue Tapi gue coba untuk Nggak narik duit dari situ Makanya gue Apa istilahnya Gue dimonetize Moga-moga gak membuat video ini takedown Karena ini hanya sebuah Bentuk penghormatan kepada orang-orang Ini gue lagi Pengen ini aja Shout out To my heroes Semua nama-nama tadi Gue hormat Termasuk ucok Termasuk ucok Terima kasih banyak untuk lo yang mendengarkan Semoga lo suka Kasih tau gue di kolom komentar Top 5 lagu rap Indonesia Favorit lo Gue pengen tau Thank you semuanya Bye Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly Di Istora Senayan Gue membuka konser tersebut dengan stand up Pecah Lalu mulai malam itu Gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue Sejak pertama kali stand up di tahun 2010 Gue harus punya pertunjukan Di Istora Senayan Jakarta Dan sejak itu Semua usaha gue yang lo liat Semua pertunjukan yang gue bikin Adalah langkah demi langkah Yang gue ambil Supaya bisa terjadi Dan akhirnya terjadi Tanggal 20 Desember 2020 Gue akan manggung di sebuah tempat Dimana artis-artis dunia pernah mengisi Maroon 5 Bruno Mars Simply Red Dan gue akan jadi peluang pertama disana Dan gue minta ditemenin lo Untuk duduk mengisi kursi-kursi ini Lo akan duduk di sekitar Istora ini Semua sisi yang lo bisa lihat Akan diisi oleh penonton Dari pojok ke pojok Termasuk yang di belakang gue Termasuk di area lantai Semua ini akan diisi kursi Nah kalau pertanyaannya adalah Panggungnya di sebelah mana? Disini Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan Melingkat